Sehari sekembali dari Eropa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu mendatangi Polda Metro Jaya. Syahrul diperiksa untuk ketiga kalinya oleh penyelidik Ditres Krimsus Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Tanpa menyebut siapa pimpinan KPK yang dimaksud, Syahrul mengaku sudah menyampaikan semua hal yang ia ketahui terkait dugaan pemerasan itu. Seperti apaan laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyelidik. Semua yang ditanyakan terhaih DUMAS 12 Agustus 2003 itu saya sudah sampaikan seterang-terangnya, sepahaman saya, dan apa yang saya ketahui tentang itu. Polisi menyebut tugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu berawal dari pengaduan masyarakat 12 Agustus lalu. Penyelidik kemudian mengumpulkan bahan keterangan dan berlanjut dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan pada 21 Agustus. Sejauh ini, enam saksi telah diperiksa termasuk Syahrul Yassin Limpu. Ditanya apakah pihak terlapor akan segera diperiksa Direktur Reskrim Suspolda Metro Jaya. Kombes Adesafri Simanjuntak menjawab, saat ini penyelidikan masih berlangsung. Untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi dari dugaan tidak pidana yang dilaporkan, dimaksud. Dan saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung, berproses, dan untuk update selanjutnya akan kami sampaikan berikutnya. Terima kasih. Ketua KPK Firli Bahuri membantah pimpinan KPK memeras Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu terkait kasus korupsi yang tengah diusit KPK. Firli membantah menerima uang 1 miliar dolar Singapura dari Syahrul. Ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar itu saya baca ya kan. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan itu tidak ada. Membawanya itu 1 miliar dolar banyak itu. Apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di padah pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana kentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Dugaan pemberasan Menteri Pertanian oleh pimpinan KPK Riu setelah beredar surat panggilan pemeriksaan Ajudan dan Sobtir Syahrul Yassin Limpu. Sebelumnya telah beredar kabar lebih dahulu, Syahrul tak ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Namun KPK tak kunjung memberi pengumuman resmi. Tim Liputan Kompas TV Sejauh apa perkembangan dua kasus yang saling mengait? Kasus dugaan pemerasan Menteri Pertanian oleh pimpinan KPK dan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang juga menyeret menteri atau mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Bergabung saat ini. Asri Gunawan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ini foto sudah kandung beredar komunikasi antara Firli Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpu. Dan ini dikaitkan dengan dugaan pemerasan yang diusut kasusnya oleh Polda Metro Jaya. Sudahkah ada respons dari Ketua KPK soal ini, Asri? Ya, berdasarkan apa yang sudah kami coba ataupun juga kami sudah mencoba mengkonfirmasi kepada sejumlah pihak KPK termasuk Dewan Pengawas KPK. Namun kami baru mendapat respon dari wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui terkait dengan pertemuan ataupun juga foto pertemuan antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Dan ia pun mengarahkan kami untuk kemudian menghubungi ataupun juga mengkonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Namun tadi malam Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan ataupun membantah terkait dengan isu pertemuan antara ia dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu yang tertangkap dalam sebuah foto yang menunjukkan sedang duduk bersebelahan dan berada di lapangan bulu tangkis. Ia menyebut pihaknya tidak pernah melakukan pemerasan dan juga tidak pernah kemudian melakukan pertemuan atau berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara dengan KPK begitu. Dan juga dari Firli Bahuri sendiri kembali memastikan bahwa ia tidak pernah melakukan pertemuan ataupun juga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Baik, itu pantauan terbarunya termasuk kita juga menunggu keterangan resmi dari Ketua KPK Firli Bahuri. Terima kasih. Asri Gunawan melaporkan dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.